Hai 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 oke hari ini kita bakal lanjut lagi anime Jujutsenokaisen season kedua episode ke-22 ya guys yang dimana episode kemarin ya kemarin kita lihat kalau duel antara Yuji dan si Amuba Mahito gue yang gue tunggu-tunggu itu sebenarnya sayang banget kemarin gak dikelarin gitu pas udah detik-detik Mahito udah dikejar-kejar bagaikan serigala yang mengejar kelinci gitu kan dikejar-kejar sama Yuji kan tuh eh tiba-tiba ada gitu apakah kau mau tuh bantuanku kalau nggak salah kayak gitu ngomongnya apakah kau ingin bantuan dariku kayak gitu nggak sih eh langsung cut oke ini sekarang lanjutannya let's go aja gausah banyak basah-basih betulnya kalau facecam gua seukuran kayak gini gimana guys oke atau gimana komen ya dibawah siapa nih oh pada oh hidup dia iya seinget gua dia iya iya dia 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 waktu adegan sama Sukuna dia ketemu Sukuna langsung disuruh kabur gitu kan kok masih hidup untungnya santai banget iya lah kepemilikan tubuh ada di tangan Itadori oh dia lah panda tau kalau Itadori dan Sukuna itu berbeda enggak 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 Gojo enggak tiada ya mohon mapak dia tersegel bukan tiada oke wait gua nggak apa gua kelewatan apa oh tidak akan berpihak pada kalian oke netral oh hmm kita lihat aja nanti ya kuala lumpur gua jadi inget apa siapa Nenami pengen kekuat kok itu lo 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 Wah ini parallel gak sih Di lain sisi Nanami pengen ke Kuala Lumpur guys Pengen ke Malaysia dia Meanwhile Si Wiwi Sama Gue gak tau ini kakak kandung Apa kakak tiri ya Sama Mei Mei Mereka ke Kuala Lumpur Dan Ke hotel Tapi kenapa Wiwi postnya kayak gitu ya Dan kenapa Mei Mei tidak pake Di sana Ini bukan genre yang Yang gue pikirkan Ya kan Ini bukan genre yang gue pikirkan Ya karena situasinya udah kayak gitu kan Ketemu monster Jadi mereka mau gak mau harus evakuasi Segera Sudah menukur semua yen Berarti mereka pindah dong Satu persatu negara maju Pasti akan mengalami dampak negatif Mau usah hancur apapun Tetap pelan negara Di dunia Oh Dia nelpon siapa ya BTW Eh Eh Choso Masih hidup Kenapa nangis Kok dia di basement Masih di basement Ya Aku ini apa Oh guys Kembali sampai sini ya Please jangan lu tolongin Ghetto Tapi bukan ghetto Jangan Dipandang sebagai masa dalam legenda Orang-orang Saat itu percaya Jika lele besar di bawah tanah Maka akan memicu gempa bumi Oh Wow Apa itu What Teleport Ada trik tanpa batas Jika ada Mengendalikan rotak-rotak secara tingkat Satu Oh Meskipun teknik-teknik-teknik-teknik-teknik-teknik-teknik-teknik Oh Dibikin kayak gitu Terus ya Oh Gue geli banget Tolong Tolong Gli-gli Gue geli Gli-gli-gli Oh Ya ampun Udah kayak gitu Wadah Sukuna Sungguh Sungguh Sulit Dikalahkan Aku terakhir dari manusia seperti kalian What Maksudnya Oh Dibikin jadi roh Sama gitu Waduh Waduh Mukanya Jangan bilang lo telan Karena mah itu dulunya manusia guys Jadi Jati dirinya dia Tetap Ada Dan bisa diserap Jadi Roh Terkutuk Ya Jadi senjata Dia memperlakukan Manusia lain sebagai senjata Dan Well That's karma Karma Membicarakan Perkembangan dunia Mulai satu Transformasi Bagian dua Transformasi Gue bingung deh Gue bingung Masih Maksimum Kekuatan maksimum Itu adalah Misteri dari Teknik terkutuk Yang setara Dan di luar Gue main Oh Deril kekuatan Gitu Uzumaki Maksimum Nyatukan lo terkutuk Yang diserap Dan membentuknya menjadi Energi terkutuk Yang sangat padat Dan untuk menyerang Lawan Oh Gue ketawa Hanya berpikir Kalau tidak Tidakanku saat ini Sangat mirip dengan dirinya Dirinya siapa Kekuatan Kekuatan Uzumaki Memang besar Tapi Mengabaikan Kunci Oh disini ada Marga Uzumaki juga Kirin Di Konoha doang Sorry Oh Jadi selama ini Si geto ini Geto yang tadi Bukan geto ini Sudah Biasanya Nyerep sama Energi yang rendah Namun salah Nilai Sasukku Njadi Uzumaki Aroh? Wow Mereka nekat banget Masih stay disitu Ah ah not good Jangan serang geto seperti itu Kaget kirain gue Mikasa Aduh Mereka siapa ya bertiga Gue tau aja wajah cuman lupa Namun aku tetap pemilih Siapa itu yang ngomong Oh Miwa 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 lu jangan nekat Miwa Yang lu lawan itu Villain Villain Ope Setara dengan Gojo Miwa Oh Serem banget Wah serem banget dong Wah serem banget dong Serem banget dong Oh 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 mereka tadinya di kereta balik arah kesini dong Terima kasih Penampilan luarnya seperti adalah Panda aja tau loh Padahal kan pas kejadian itu dia gak ada kan Dia gak bisa ngerasain di dalam geto itu bukan geto Sosok lu kenape begitu mukanya Wah kenapa aku punya tiga orang tua ibuku rohku yang terkutuk yang membuat ibuku dan juga mencerapkan darahnya diantara Oh jahitannya What What Bentar gue bingung banget Gue bingung banget Sorry 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 Sosok punya tiga orang tua Oke Ibuku roh terkutuk yang membuat ibuku hamil Roh terkutuk yang membuat ibuku hamil Roh terkutuk yang membuat ibuku hamil Dia punya tiga Ya apakah yang tadi bapaknya cosok Tapi dia ada garis kepalanya juga sama kayak gitu What Dan yang mencampurkan darahnya Wait Guys sorry banget kalo misalnya gue ulang-ulang lagi Gue mau mencerna dengan baik Gue bingung banget Sumpah gue bingung banget Dan yang mencampurkan darahnya diantara keduanya Dan yang mencampurkan darahnya diantara keduanya Keduanya siapa Orang tuanya lah kita Dia punya itu juga Dia mempermainkan ibunya Kamu Punya jujur tuh terkejam dalam sejarah Seumpamanya memang dia umur yang di Lima Seratus lima puluh tahun Teknik penghalang yang juga nalar Dan juga senjata terkutuk yang di luar nalar Punya tanknya terkutuk Berganti raga Sebagai kandidat dalang Oh Kalo mau dicocokkan Otaknya Si otaknya itu gitu maksudnya Bunuh adik kuat Kakak Hah? Aduh gue pusing pala gue Maksudnya gimana ya? Kok? Aku bisa merasakan keanehan pada adik-adikku Oh yang berhubungan darah denganku Tidak peduli sejauh apa Oh Berarti Itadori waktu itu gak ini adiknya sendiri Saudaranya juga Ini adalah keanehan terakhir yang Dan Saat itu di depan mataku Aku merasakannya sangat kuat Takan kemas Oh Kayak dia yang ngebunuh Tapi kayak dia yang stress juga gitu loh Dengan kata lintada itu Adik yang berhubungan Dengan darah Bisa berganti raga tanpa Dan berpanjang usianya dengan itu Maka kondisi itu juga bukannya mustahil Oh Oke Oke gue paham guys Wah ini plotis parah sih Kalian inget kan Otak yang ada di Ghetto Yang di episode berapa tuh Yang dia bongkar Itu nama aslinya Noritosikamo Kita sebut aja kamu gak sih Kamu Wah berarti coso ini juga lahirnya sudah lama guys Dia juga usianya sudah tua sekali gitu Bukan di era modern Tapi di era Zaman kuno dulu gitu gak sih Dan Monster-monsternya ini Sedarah dengan dia How? How? Gitu Gimana bisa? Berarti otomatis yang di season 1 kemarin Si Itadori itu Tanpa disengaja Tanpa sepengetahuan dia Dia sudah Meng-KO Saudaranya sendiri Gue gak tau harus ngomong apa ya Kita lanjutin aja dulu oke Peranku sebagai kakak Oni-chan Eh gue kira lo gak bisa ngeliat Sorry BTW ini orang siapa ya Dia cewek apa cowok Kenapa dia kayak Kayak pelayannya Sukuna gitu gak sih Huh Push Oke jadi Coso udah tau kalo Itadori punya hubungan darah Saudara-saudara gak sih jatohnya ya Wuuuuh Oke Kayaknya kita menikmati gak sih Yalah dia udah puluhan tahun hidupnya Gaya bertarungnya juga udah keren banget Pastilah Jangan so hebat lagi Seharusnya kau sudah lelah kan Oh kok dia sayang banget sih Pas udah tau itu adeknya Kalian bukan kerabat kan Apakah kau memancarkan Peromon buruk Peromon buruk Asalkan semuanya menyerang bersama Pasti kelemahannya bisa terlihat Si Gitu gak mau ngelawan loh Kenapa ya Karena ada hubungan darah juga kah Gua bingung sih Aduh Oke banyak penyihir ya guys Mendadak jadi Elsa lu Wah bener kan jadi Elsa Bahkan tergolong tingkat tinggi Harus ada orang yang mewakili kita Untuk menyampaikan peras Ambil pesan Wow Wah dia umurnya udah jauh banget juga dong Dibantuin sama dede Dibantuin sama dede Wait bentar Aku bisa menjadikanmu rekan kan bukan Tidak Itadori maunya rekan Tapi dia maunya Mau dipanggil Onyichan Panggil aku kakak Waduh Kompas doang dikit Wah Jurus S nya parah banget sih ini Wah Wah Gelap sudah Please don't ending Gue tau nih cewek ini Dan gue bingung Itu cewek sebenernya jahat atau baik guys Karena di waktu Geto lagi Down Lagi down dia Si cewek ini dateng Buat ngejelasin Kalau begini Hidup tuh begini Begini Sampai pada akhirnya si Geto Memilih jalan yang Beda dari temen-temennya Ya mari kita lihat saja Next episode ya guys Aduh Aduh Bagi topolo Ya Btw ini Endingnya sampai episode berapa ya Ada yang tau kah Kalau yang tau boleh komen ya guys Di bawahnya oke Oke Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan bagikan ke semua makhluk Indonesia Oke Gue bakal lanjut di next episode Bye Bye Peace Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!